Al-Quran dan Al-Sunnah Ini tanda-tanda orang kalau mendapatkan hidayah taufiq Dia akan mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Al-Sunnah Ada pun orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah taufiq Maka dia akan mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Al-Sunnah Sekalipun Al-Quran itu ada di depan matanya Namun dia tidak ingin menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai petunjuk Kenapa? Karena hatinya kotor Berlumuran dengan najis Kesyirikan, kekufuran Kebinahan, kemaksiatan Sedangkan Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan Al-Hadis pun demikian Al-Quran dan hadis ini penuh kemuliaan dan suci Sehingga tidak cocok Sesuatu yang bersih Suci Dan mulia Berada di tempat yang kotor dan najis Gitu ya Makanya kadang kita dapati ada orang terkesan dia sudah mendapatkan hidayah Tapi kemudian keluar lagi Iya Futur lagi Ini kenapa? Karena Hidayah itu tidak cocok ada di hatinya Makanya kalau anda ingin mendapatkan hidayah Dari Al-Quran dan As-Sinnah Anda harus mempersiapkan wadahnya Tempatnya Yaitu hati anda Bersihkan dulu hati anda Karena hidayah itu Butuh tempat yang cocok untuknya Hagan Hidrat Hidrat Um laughs lumiskt Um Laskan l ou l Terima kasih.